Pemerintah Provinsi Papua melepas 399 penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kemendikbud. Pelepasan berlangsung di aula lantai 9 kantor gubernur di Jayapura. Mereka akan mengikuti perkuliahan di 52 perguruan tinggi di 16 provinsi di Indonesia. Kadis Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan 399 penerima beasiswa ini lulus berdasarkan nilai rapor di sekolah mereka. Christian meminta para orang tua berani melepas anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di luar Papua demi masa depan mereka. Sebenarnya Kemendikbud itu menyiapkan 92 kampus, tetapi anak-anak mereka lulus di 52 kampus. Kita dua titik. Hari ini di sini ada 250 orang dan dibiak 149 orang. Mereka akan berangkat mulai besok. Itu yang pertama, karena tadi Pak Gubernur sudah buka lepas secara resmi dengan Pak Segda, tapi dalam arahan beliau itu dia sudah sampaikan 3 hal. Pertama itu bahwa orang tua jangan bersedih. Ini harus berani melepaskan anak-anak untuk bertarung di tempat lain. Yang kedua, melakukan penyesuaian di kota studi masing-masing, karena mereka tetap masih bawa nama Papua ada di sana. Mereka akan ada di sentara. Yang ketiga, ini momentum. Banyak anak-anak ingin masuk dan dapat afirmasi seperti ini, tapi tidak punya kesempatan. Tadi beliau sampaikan dari semua jumlah penduduk, 4 juta orang ini, kalian 4 terasa orang ini merupakan orang-orang yang terpilih untuk berangkat. Dalam rekrutmen beasiswa afirmasi, pemerintah daerah masih menghadapi kendala soal jaringan internet di kabupaten dan kota. Data Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Papua, program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah berjalan sejak tahun 2012, dan saat ini telah menerima 10.267 mahasiswa. Dari kota Cehpura, Papua, Hendra melaporkan.